Shalom, hallelujah, pagi hari ini kita mendapatkan anugerah Tuhan yang mana Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk jemaat Tuhan makan dan minum tubuh dan darah Yesus sebenarnya minggu pertama, kalau dihitung minggu pertama berarti tanggal 7 bulan 3 tetapi Tuhan taruh di dalam hati saya untuk tanggal 28 kita hari ini lebih mendehulukan makan dan minum tubuh darah Yesus dan saya hanya berharap kita bisa makan dan minum tubuh darah Yesus berkenan supaya Tuhan memberikan kita dan menjaga melindungi kita Tuhan vaksin kita dengan darah Yesus hari-hari ini ada berapa banyak lansia-lansia yang Tuhan izinkan mereka divaksin untuk menambah imun, tambah kekuatan agar supaya virus tidak menyerang dan saya juga kemarin oleh anugerah Tuhan saya juga diberikan kesempatan untuk vaksin sebenarnya saya tidak tahu bahwa saya punya nama ada tercatat dari hamba-hamba Tuhan tapi pada waktu saya membuka dari berita dari hamba-hamba Tuhan bahwa kami harus pergi ke vaksin ke sana dan saya lihat nama saya ada segera saya ke sana dan di sana saya tidak perlu tunggu lama dan saya datang Tuhan izinkan langsung divaksin selesai saya pulang dan biar juga ibu-ibu yang ada di sini bapak-bapak yang sudah lansia-lansia berusaha supaya divaksin karena itu untuk menjaga tubuh kita tubuh kita menaikkan imun kita supaya virus yang menyerang kepada kita Tuhan bisa tolong bisa terlepas daripada virus ini yang menyerang tapi pagi hari ini kita diizinkan makan dan minum tubuh darah Yesus saya pegang kata dari teman saya kita sudah divaksin oleh darah Yesus jadi dengan sungguh-sungguh percaya dengan iman orang yang benar makan dan minum tubuh darah Yesus berarti kita sudah divaksin oleh darah Yesus dan sehingga saat ini kita masih semua dalam keadaan sehat amin semua dalam perlindungan Tuhan amin karena apa divaksin oleh darah Yesus mari sebelum sebentar kita makan dan minum tubuh darah Yesus kita mendengar firman Tuhan dan coba kita belajar waktu kita mendengar firman Tuhan kita mau mengoreksi diri kita kita ada di dalam posisi yang mana kalau ada di dalam posisi yang salah segera berbalik tapi kalau kita ada di dalam posisi yang benar bertahanlah sampai Tuhan kita Yesus Kristus datang dia datang bersama malaikat surga kita oke atau kita sekarang yang datang kepada Tuhan dan kita datang kepada Tuhan kita tahu bahwa kita akan menghadapi takta pengadilan Kristus kita akan diadili perbuatan kita yang ada di dalam dunia ini dan biar pagi hari ini saya ajak kepada Bapak Ibu untuk membukakan di dalam Lukas 12 Lukas 12 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-21 Lukas 12 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-21 berikop di sini orang kaya yang bodoh aneh ya kok Tuhan Yesus menuliskan orang kaya yang bodoh orang kaya itu kan sebenarnya pintar justru karena dia pintar dia jadi kaya tapi Tuhan Yesus bisa mengatakan orang kaya yang bodoh coba bisa bertulis di situ perikopnya tulisan itu bagus tapi di dalam Alkitab Bapak Ibu kan ada orang kaya yang bodoh bahkan ada juga perikop alangkah sukarnya orang kaya itu masuk ke rajaan surga lah orang kaya kan dia kaya berarti dia diberkati Tuhan tapi Tuhan mengatakan alangkah sukarnya orang kaya masuk ke rajaan surga kan aneh berarti orang kaya ini mendapatkan sesuatu dari yang tidak halal atau mungkin dia dapat sesuatu dia dapat dia angku dia aruhkan dia sombong maka itu Tuhan bilang aku benci orang sombong sampai Tuhan kasih perbedaan antara orang kaya dan unta lebih baik seekor unta daripada orang kaya ini unta lubang jarum yang kecil dia bisa masuk tapi kalau orang kaya itu sukar juga Tuhan kasih perumpamaan tentang Lazarus dan orang kaya Lazarus dipanggil Tuhan meninggal ada di pangkuan Abraham orang kaya ini meninggal di seperang sana sampai pada waktu itu panas tengah mati mencari tetesan air saja susah maka itu ada berapa banyak orang tidak mengerti berpikir kalau kita sudah kaya berarti kita ini orang yang diberkati Tuhan dia tidak sadar sehingga dia berkata bukti saya tidak ke gereja bukti saya tidak melayani Tuhan bukti saya ini kok saya eksis saya punya segalanya semua bukti kamu rajin ke gereja pagi sore ke gereja terus beribadah ke gereja kalau bisa tidur ke gereja kok hidupnya kok susah tapi kita melihat itulah orang-orang yang seperti itu yang dikecam oleh Tuhan maka itu kita harus banyak pengertian firman supaya kita tahu saya ajak kepada Bapak Ibu sudah membuka saya akan membaca di dalam ayatnya yang ke 13 ke 14 nanti ke 21 kita sama-sama jemaat membaca perikop disini Lukas 12 ayatnya yang ke 13 orang kaya yang bodoh seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus guru katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku tetapi Yesus berkata kepadanya saudara siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu 15 katanya lagi kepada mereka berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan katanya ada seorang kaya tananya berlimpah-limpah hasilnya ia bertanya dalam hatinya apa yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat dimana aku dapat menyimpan hasil tanaku lalu katanya inilah yang akan aku perbuat aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya beristirahatlah makanlah minumlah dan bersenang-senanglah 20 tetapi firman Allah kepadanya hai engkau orang bodoh pada malam hari ini juga jiwamu akan diambil daripadamu dan apa yang telah kusediakan untuk siapakah nanti jemaat 1, 2, 3 demikian jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri jikalau ia tidak kaya dihadapan Allah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan pagi hari ini kita disapa dengan satu kebenaran firman Tuhan kita berharap firman Tuhan ini bisa menjadi berkat untuk kita semua kita berharap kita mengerti kita berharap Tuhan membukakan pikiran hati kita membukakan mindset kita agar supaya kita sadar tadi saya berkata tentang orang kaya yang bodoh banyak orang berkata kok orang kaya bodoh orang kaya itu kan diberkati Tuhan kenapa dia diberkati Tuhan dia kaya jadi semua banyak orang berpikir bahwa orang kaya itu itu adalah diberkati Tuhan belum tentu senantiasa saya berkata kepada jemaah Tuhan orang kaya itu ada yang kaya dari Tuhan ada yang kaya dari setan orang yang kaya dari Tuhan itu orangnya itu orangnya tahu diri bahwa dia itu diberkati Tuhan maka itu dia senantiasa rendah hati dia tahu segala kemuliaan ini hanya datang daripada engkau dia tahu semua tetapi kalau ada orang yang kaya dari setan dia menyombongkan diri saya kaya saya tidak kekurangan suatu apapun harta saya tidak habis bahkan sekarang melimpah saya membahkan membangun lumbung-lumbung lagi untuk menimpah semuanya itu tapi Tuhan katakan untuk apa engkau kaya di dalam dunia ini tetapi engkau tidak mengenal aku percuma ada-ada gunanya maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan pagi hari ini mari kita sama-sama belajar kita simak baik-baik kebenaran firman Tuhan agar supaya firman Tuhan ini bisa menjadi berkat menyadarkan kita waktu-waktu ini sekarang bukan waktu yang lama lagi waktu yang sudah sangat dekat dan kita melihat kita jangan kejar lagi ini dalam dunia-dunia yang panah tadi kalau dikatakan Ibu kekasih kami Ibu Yulinda umur 58 tahun dibanding dengan Lindung baru 18 tahun dikatakan Ibu Yulinda wah ini sudah dekat saya akan bertemu dengan Tuhan mungkin saudari Lindung mengatakan aku baru 18 masih jauh tidak kita tidak tahu Tuhan bilang aku datang seperti pencuri pada tengah malam kita tidak tahu kapan Tuhan itu datang tapi biar pagi hari ini kita belajar satu kebenaran firman dikatakan di dalam ayatnya yang ke-13 di dalam Lukas 12 seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus guru katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku coba kita melihat di dalam terjemahan sehari-hari ya tolong dikeluarkan terjemahan sehari-hari terjemahan sehari-hari dikatakan di sini seorang di antara orang banyak berkata kepada Yesus Bapak guru cobalah Bapak menyuruh saudara-saudara memberikan kepada saya sebagian dari harta peninggalan ayah kami Yesus menjawab saudara siapakah yang mengangkat aku menjadi hakim atau membagi warisan antara kalian berdua kemudian kepada semua orang yang ada di situ Yesus berkata hati-hatilah dan waspadalah jangan sampai kalian serakah sebab hidup manusia tidak tergantung dari kekayaan walaupun harta berlimpah-limpah nah ini satu cerita perumpamaan pada waktu itu Tuhan Yesus dia mengiringi murid-muridnya yang mengikuti dia banyak pengajaran-pengajaran banyak nasihat banyak mujizat yang Tuhan Yesus buatkan tetapi kita lihat ada murid-murid yang telah melihat pelajaran-pelajar yang mengikuti pelajaran-pelajaran daripada Tuhan Yesus yang telah melihat mujizat-mujizat masih saat itu juga mereka belum sadar mereka masih tetap kejar kekayaan-kekayaan mereka katakan kepada Tuhan Yesus Tuhan kau tolong berbicara kepada saudaraku supaya saudaraku ini membagikan warisan ya kepada saya warisan itu datang daripada siapa warisan datang daripada orang tua orang tua bekerja orang tua pergi sudah tinggalkan dan sekarang warisannya ditinggalkan ke dalam dunia disuruh bagi kepada anak-anaknya tetapi ada di antara murid-murid itu minta kepada Tuhan Yesus supaya minta saudara-saudaranya bagi warisan memang kalau kita merenungkan di dalam kehidupan ini Bapak Ibu ada berapa banyak saudara-saudara yang tamak ada berapa banyak saudara-saudara yang ingin semua kepunyaan orang tua sehingga pada waktu orang tua meninggal dia ambil semua itu warisan-warisan tapi yang saudara-saudara yang lain tidak bisa menerima mereka minta mungkin pada waktu itu mereka minta kepada saudaranya saudaranya tidak mau kasih karena dia tamak dia mau mengambil semua warisan daripada orang tua sehingga murid Tuhan Yesus ini pengikut Tuhan Yesus ini berkata kepada Tuhan Yesus tolong engkau berbicara kepada saudaraku supaya saudaraku itu sadar mau memberikan membagi sedikit warisan saya berbicara kepada Bapak Ibu yang dikasih Tuhan di tempat ini kita ini sekarang masih hidup di dalam dunia ada yang saat ini punya orang tua yang banyak harta ada juga yang dipercayakan untuk mengelola warisan-warisan ini jangan kita jadi orang tamak jangan tamak jangan istilahnya orang bilang orang timur sana bilang rakus dengan harta orang tua tidak usah tapi ada berapa banyak di dalam firman Tuhan ini mereka rakus mereka mau ambil semua itu lebih baik kita berusaha sendiri daripada kita dapat dari orang tua lebih baik kita berusaha sendiri kalau orang tua kasih kenapa tidak tetapi jangan kita jadi orang suka rampas-rampasan kita percaya kepada Tuhan kita dalam di dalam jalan yang benar Tuhan akan memberikan kepada kita lebih baik kita dapat hasil sendiri daripada rampas-rampasan orang tua punya ada berapa banyak orang-orang anak-anak yang rampas orang tua punya warisan hartanya sehingga mereka bertaur di situ mereka berkelai saling satu sama lain membunuh bahkan mengaduh ke hukum agar supaya mereka bisa mendapatkannya apa arti semuanya ada berapa banyak orang berkata kepada saya mendapatkan harta daripada orang tua rampas-rampasan apalagi ambil punya haknya orang itu tidak panjang tidak baik maka itu saya ada mendapatkan satu firman Tuhan di dalam masmur 123 lebih baik kita itu tinggal seumur hidup di rumah Tuhan masmur coba kita melihat saya ingat sekali ayat itu lebih baik kita tinggal di rumah Tuhan coba si Anita bisa lihat di belakang kita tinggal di rumah Tuhan seumur hidup itu lebih baik daripada kita tinggal dari harta warisan yang orang berikan kepada kita masmur 23 ini untuk satu pelajaran bagi kita mohon maaf saya tiba-tiba saya pernah membaca ayat itu masmur 23 ya baik ayatnya yang ke-6 masmur 23 ayat ke-6 apa yang dikatakan Raja Daud kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku semur hidupku dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa sebab kalau kita hidup dikatakan bersama dengan Tuhan dan Tuhan akan mengembalakan kita kita ikut sungguh-sungguh di dalam Tuhan Tuhan akan memberikan kepada kita rumah seumur hidup tapi kalau kita mendapat dari hasil warisan daripada orang tua kita dapat apalagi kalau kita seraka kita ambil dari hak-hak yang lain dari saudara-saudaranya itu tidak bisa panjang karena itu adalah dosa maka itu apa yang dikatakan firman Tuhan disitu orang ini tamah sekali dia minta supaya dibagi warisan Tuhan menegur kepada anak muda ini menegur kepada orang kaya ini dia katakan di dalam ayatnya yang pertama bagian B guru katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku tetapi Yesus berkata ayat 14 kepadanya saudara siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu Yesus katakan kepada orang kaya ini kepada muridnya siapa siapa yang mengangkat aku sebagai hakim kalau kita melihat di dalam ayat 14 di dalam 14 terjemahan sehari-hari kita melihat dulu saudara siapa yang mengangkat aku menjadi hakim atau pembagi warisan antara kalian berdua siapa yang mengangkat Tuhan Yesus datang ke dunia bukan menjadi urus warisan warisan ini Tuhan Yesus datang di dalam dunia ini untuk menyelamatkan jiwa kita siapa yang percaya kepada dia dan mau merubah menjadi manusia baru surga kekal itu adalah miliknya maka itu bapak ibu yang dikasih Tuhan jemaah Tuhan yang ada disini kita jadi anak-anak Tuhan jangan kita jadi orang tamak jangan serakah kita mau sukses jangan kita kejar dari warisan orang tua banyak orang berkata saya punya warisan itu banyak saya punya tanah itu banyak segalanya semua tidak usah kita hebat itu kalau kita bisa mencari sendiri mencari sendiri dari hasil keringat sendiri karena Tuhan menyertai kita kita bisa memiliki itu adalah orang hebat kalau kita berkata saya punya warisan ini saya punya warisan ini dan kita mulai kejar-kejaran percuma ada gunanya nah biar pagi hari ini untuk satu pelajaran bagi kita anak-anak Tuhan kita belajar satu kebenaran firman ini nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan sampai Tuhan menegur orang ini siapa yang bisa yang mengangkat saya untuk mengadili kamu yang suruh memberitahukan saudaramu yang ambil warisannya semua itu untuk membagi kepada engkau kenapa kau suruh saya nah itulah Tuhan marah sehingga di dalam ayat 15 kita melihat apa yang dikatakan katanya lagi kepada mereka berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan sebab walaupun orang berlimpah-limpah hartanya hidupnya tidak tergantung daripada kekayaan itu Tuhan Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya kepada murid-muridnya yang serakah dia katakan katanya lagi kepada mereka berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan kita boleh garis bawai kata ketamakan kita melihat di sini ya sekali lagi katanya lagi kepada mereka berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan ya tamak serakah tidak boleh merenungkan kita jadi manusia dalam mengikuti Tuhan Tuhan minta sama kita jangan kita tamak jangan kita serakah ada berapa banyak orang yang ada di dalam dunia semua manusia tamak serakah sehingga ada sepuluh perintah Allah jangan engkau ingini punya orang Tuhan Yesus pada waktu itu musa naik di atas gunung membawa dua lobatu ada sepuluh perintah Allah jangan engkau ingini punya orang tamak tadi seperti murid-murid Tuhan yang minta kepada Tuhan Yesus bicara kepada saudara supaya dia bagi karena mungkin saudara ini waktu itu sudah diajak berbicara kakak atau adik bagilah sama saya mungkin dia tidak kasih dia tidak mau karena apa karena dia tamak dia serakah dia tidak pernah puas diambil semua itu maka itu Tuhan memintakan kepada kita anak-anak Tuhan yang sudah mengiringi Tuhan jangan kita jadi orang itu tamak jangan jadi orang itu serakah kita tamak kita serakah kita menyusahkan diri bukan hanya tamak tentang warisan serakah dalam mengambil punya orang tidak itu juga bisa dari dalam saat ini kita sedang bekerja berapa banyak orang itu susah di luar menghadapi hidup ini sehingga dia bertanya Tuhan kenapa saya harus susah kenapa saya ini tidak ada waktu lagi sudah hidup saya setiap hari dikejar dengan masalah dikejar dengan hutang dikejar dengan segalanya semua karena apa karena kita ini tamak karena kita ini serakah Tuhan Tuhan bilang apa yang ada kepadamu hari ini cukup tidak usah kita serakah kita tamak saya pernah bertemu dengan seseorang dia berkata kepada saya dia bilang paling enak hidup seperti engkau dia bilang lo kenapa kamu pikiran tidak ada kamu tenang seperti saya macam begini susah saya datang sekarang disini mau berenang hanya saya dikasih waktu 10 menit sesudah itu saya harus pulang karena banyak yang menunggu saya masa saya bilang kamu kan senang datang ke sini naik mobil mewah dikawal dan lain-lain segala semua waduh dia bilang beban saya ini terlalu berat saya jam sekian saya harus ketemu orang jam sekian saya harus ketemu orang sekian pusing pusing karena apa karena tamak saya hanya berkata kepada dia sudahlah yang ada kepadamu cukuplah itu jangan semua kita mau dia bilang kalau semua kita berpikir seperti engkau macam begini bapak pendeta siapa yang membangun hotel ini siapa yang ini ya betul kita tidak perlu dengan ketamaan kita serahkan kalau Tuhan percayakan kepada kita kita bisa membangun dan dari mana biaya Tuhan akan siapkan maka itu bapak ibu yang dikasih Tuhan belajar kita jadi orang jangan tamak saya merenungkan baik-baik saya tahu betapa sengsaranya kalau kita tamak semua kita mau semua kita mau semua kita mau pada waktu sudah tidak ada uang kita mulai cari pinjam pinjam di bank saya sudah di bank semua sudah penuh pinjam di rentenir sudah penuh di rentenir mulai zaman sekarang kredit dekat digesek kiri digesek kanan segala semua pada waktu sudah tauji atau pada waktu sudah waktu membayar kita pusing kita pusing nah inilah bapak ibu satu pelajaran daripada Tuhan Yesus yang begitu indah maka itu mari pagi hari ini kita yang ada disini jadi orang jangan serakah jangan tamak ya kita serahkan saja kepada Tuhan Tuhan sudah percayakan kepada kita dia akan memberikan kepada kita kepercayaan ada talenta satu talenta dua talenta empat talenta lima dia sudah percaya dan dia tahu engkau saya akan memberikan yang lima oh ini orang ini saya taruh di posisi yang lima Tuhan sudah taruh jangan talenta yang satu kita paksa naik yang kelima nanti kita sengsara maka itu Tuhan katakan kaya miskin itu di tangan Tuhan nah biar pagi hari ini kita berdoa kepada Tuhan biar Tuhan mau merubah capek ini hidup ya capek ini karena apa karena ketama karena keserakaan berapa banyak orang hari kami saya berkata berapa banyak orang sedang susah mereka karena tamak semua mau membeli semua mau membeli sehingga mereka tidak cukup uang mereka ambil uang bank mereka mulai pinjam di luar tanggal 28 hari ini hari minggu tanggal 27 hari Sabtu bank tidak buka tanggal 26 tanggal 25 mereka kelepak pusing semua untuk membayar bunga kalau pekerjaan lancar semua ada apa-apa ini pekerjaan sekarang dalam keadaan sepi mereka tidak bisa menutupi mereka pusing mereka gelisah mereka takut dalam menghadapi semua ini nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan apa enak ini hidup saya berbicara seperti ini karena saya sudah punya pengalaman orang Cina bilang kolairan sudah punya makan garam yang banyak betapa sengsaranya hidup ini hidup tidak pernah tenang makanya dulu saya pernah menyaksikan kalau sudah jam setengah 12 kita pengusaha sudah mulai bingung bangun pagi-pagi sudah mulai pusing pusing dengan apa membukakan cek memikirkan bagaimana ini untuk menutup ini uang tidak ada sampai setengah 12 masih tetap pusing tutup keliring jam 12 pusing tidak cukup untuk keliring lari lagi untuk tutup uang kontan sampai jam 3 atau setengah 4 pusing lagi dan saya pada waktu itu saya pernah mengalami seperti itu dan saya ingat ada teman saya saya tanya kepada dia kamu ada di mana pada waktu pagi itu saya lagi pusing betul-betul kamu ada di mana dia bilang saya lagi berenang aduh kok enak kamu lagi berenang saya telpon lagi yang lain kamu ada di mana saya lagi di mal jalan-jalan dengan istri aduh kok enak kamu saya telpon lagi yang lain kamu ada di mana ya ini ada leha-leha kok enak kok saya lagi stres seperti begini dan pada waktu itu siang saya tanya lagi ada teman-teman yang lain kita lagi buru untuk menutup bank dengan uang kontan kamu ada di mana dia lagi tidur siang aduh kok enak sekali kamu lagi di mana lagi jalan-jalan saya bilang Tuhan sengsara saya punya hidup ini Tuhan sengsara ini hidup Tuhan saya minta Tuhan kalau bisa rubahkan saya jangan saya karena apa saya hidup seperti itu karena saya tamak saya kepingin menginginin jadi kaya saya kepingin nama saya tersohor jadi sehingga saya pada waktu itu saya stres berat saya minta kepada Tuhan Tuhan tolong saya minta seperti itu Tuhan saya minta seperti itu yang tenang Tuhan karena apa karena keserakahan satu tidak cukup minta dua dua tidak cukup minta tiga tiga tidak cukup minta empat empat tidak cukup minta lima semua kita mau sehingga apa kita serakah kita tamak Bapak Ibu yang dikasih Tuhan tetapi ini yang diceritakan ini ini orang kaya yang bertumpuk-tumpuk harta mungkin kelihatan di dalam satu cerita ini dia tidak pakai uang dari luar karena mungkin jaman dulu tidak ada pinjaman bank dan lain-lain ini dia bilang semua berkelimpahan semua berkelimpahan sampai dia bingung uang ini mau dikemanakan mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kita renungkan baik-baik pagi hari ini ini hari ini bukan hari yang masih panjang hari yang sudah sangat-sangat terakhir sudah dekat kita perlu banyak mengerti hidup ini apa arti kita pergi nanti apa yang kita bawa dan nanti saatnya kita pergi ke atas kita akan bertanggung jawab apa yang kita harus berbuat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan maka itu Tuhan katakan di dalam ayat 15 katanya lagi kepada mereka berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamaan ya segala ketamaan kaya kaya miskin di tangan Tuhan mati hidup di tangan Tuhan ya sudah lah kita jadi orang iman tanpa perbuatan pada hakikat mati kita iman mempunyai kaya oke kita berusaha berusaha seturut dengan maunya Tuhan Tuhan katakan hari ini cukup untuk hari ini besok ada kesusahan lagi sudah ikut jalannya Tuhan Tuhan bilang jangan kau takut kau khawatir tentang makan dan minum buruk semuanya Tuhan akan berikan burung di udara saja saya piara masa kau berapa banyak orang Tuhan katakan pada waktu tidur pun Tuhan memberkati dia maka itu biar kita jadi orang jangan tamak kalau Tuhan sudah kasih kita apa terimalah syukurilah ya dikasih apa terimalah syukurilah jangan sudah dikasih ini dah puas dikasih ini dah puas dikasih ini dah puas tolong Andre satu cerita seorang bagian pengurus pajak coba dikeluarkan pengurus pajak ya kasih besar sedikit ya selewengkan pajak notaris dijebloskan ke penjara ya selewengkan pajak notaris dijebloskan ke penjara ini malu dia ditutup mukanya kenapa tidak pernah puas sudah dapat ini tidak pernah puas dapat ini tidak pernah puas maka itu saya pesan dari atas mimbar ya untuk jemaat Tuhan yang mungkin bergerak di bagian perpajakan atau dan lain-lain jangan sekali-kali main uang pajak sebab satu saat engkau tidak akan terlepas engkau pasti dikejar jangan sekali-kali berbuat dosa mungkin kalau kita tidak tertangkap tapi Tuhan bilang ingat ada tabur tuai ada tabur tuai kita melihat kasihan benar-benar kasihan saya kenal baik saya pernah pergi ke tempatnya di tempatnya itu bukunya itu banyak lemari-lemarinya waduh luar biasa buku tebal-tebal pintar pada waktu diceritakan kepada saya saya hanya ngomong kau bertobat sudah lah harapkan Tuhan saat ini bertobat waktu saya doakan dia dia nangis itu kurang lebih sudah satu tahun lebih yang lalu nangis dia karena dia takut dia sudah pernah di jebloskan masuk satu tahun pada waktu itu bagaimana caranya waktu dia keluar mereka dapat lagi yang lain dia main seperti itu dia main seperti itu diusahakan dia datang sama saya dikirim saya berdoa dia nangis pada waktu itu selesai akhir-akhir ini ketemu sama saya saya tanya gimana keadaanmu dia bilang Tuhan sudah tolong sudah bebas semua saya bilang Tuhan tolong kepada kamu ya bukan juga Tuhan tolong karena kita pintar nah ini ini orang pintar ini yang perlu di bapak ini karena kita pintar dia bilang saya bilang tidak Tuhan tolong tidak dia bilang dan akhirnya beberapa saat yang lalu saya pergi berenang saya ketemu sama dia persis saya juga lagi membuat akdeh di tempat dia dan saya ngomong kepada dia gimana oh ya Pak hari Senin ini besok ini hari Senin ini oh ya kita tekan ya baik saya juga ada bikin surat wasiat karena takut pikir-pikir ini corona serang bagaimana nanti anak bertahun ini bagaimana saya lagi bikin juga surat wasiat tapi pada waktu dibilang hari Senin oh ya hari Senin tapi waktu itu dia pulang siang itu jam 11 sudah ditangkap di jebloskan masuk di dalam tahanan karena apa karena tamak karena tamak jadi kita yang ada di sini ada pengusaha-pengusaha termasuk saya juga kita berusaha jangan tamak dan juga pekerja-pekerja yang ada di sini jangan tamak jangan suka main korupsi uang perusahaan bonnya di dobel-dobel kalau hari ini kita tidak terlepas kita akan terlepas tidak kena besok kita akan kena tidak akan lusa tidak ada satu yang tertutup semua terbuka karena Tuhan ingin supaya kita ini semua satu kali ke saat pulang ada tempat di surga nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan jadi saya pesan kepada Bapak Ibu yang dikasih Tuhan jangan kita tamak jangan kita seraka tidak hari ini engkau akan kepegang besok engkau akan kepegang tidak hari besok kau kepegang lusa kau akan kepegang tidak ada satu pun yang tidak tertutup semua terbuka di hadapan Tuhan maka itu apa yang dikatakan di sini waspadalah terhadap segala ketamaan sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya hidup tidaklah tergantung daripada kekayaan Tuhan katakan kepada dia sebab walaupun hartamu berlimpah-limpah berlimpah-limpah hartanya sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan jadi supaya kita tahu kita punya harta berlimpah-limpah harta kita hidup kita ini tidak tergantung dari harta kita yang memang cuma enak kalau punya harta banyak rumah gedungan tempat tidurnya bagus kamarnya bagus mau naik mobil ada bisa beli mobil bagus itu kan saja kursi sofanya bagus makannya mungkin ditambah bistik makannya mungkin ditambah kolonet ya itu saja beda dengan orang-orang miskin apa adanya tetapi yang kita melihat hidup ini bukan hanya di sini saja hidup ini hanya perlu di atas juga perlu di atas memang enak itu orang kaya liburan mau kau luar negeri silahkan dipandang orang ini orang hebat berpakaian-pakaian yang bagus segalanya semua tapi saya percaya kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan Tuhan akan jadikan kita juga bisa jadi kaya pertama kaya di dalam rohani dan kaya di dalam jasmani maka itu Tuhan katakan sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya seorang berlimpah-limpah hartanya hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu mungkin satu contoh kita punya rumah di sini kita punya rumah di sini kita punya rumah di sini banyak rumah kita punya tanah di sini kita punya tanah di sini apakah rumah itu semua yang ada itu kita tinggal semua kita nikmati kan tidak kan tidak paling yang kita tinggal ya itu saja yang lain semua tidak bisa kita nikmati maka itu apa yang dikatakan Salomo melalui pengkotbah 6 ayat pertama coba kita lihat pengkotbah 6 ayat pertama pengkotbah 6 ayatnya yang pertama ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari ini Raja Salomo luar biasa karena dia sudah mengalami dia adalah orang yang kaya pada waktu itu si orang Raja ada suatu kemalangan yang terlihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia lanjut ayat kedua orang yang dikaruniakan Allah kekayaan harta benda dan kemuliaan sehingga ia tidak sorry sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya tetapi tetapi orang itu tidak dikarunia kuasa oleh Allah untuk menikmatinya melainkan orang lain yang menikmatinya inilah kesiasaan dan penderitaan yang baik punya harta banyak segalanya semua tapi dia tidak bisa menikmati berapa banyak sekarang kadang orang banyak tidak sadar dia punya harta begitu banyak ambil contoh dia punya villa besar tapi dia tidak bisa menikmati kenapa tidak bisa menikmati dia sibuk terus ada teman saya punya villa besar kurang lebih 4.000 sampai 5.000 meter persegi pada waktu itu saya di situ mau pakai sukanya pakai segala semua saya tanya kepada penjaganya bosnya pernah datang dia pernah datang datangnya heran tengah malam jam 2 malam datang cuma datang duduk di sini 1 jam pulang ditanya apa baik semua jam 12 malam dia datang dia duduk 1 jam di kursi ini dia pergi tidak pernah dia tidur di sini tidak pernah jadi yang datang tinggal di sini siapa ya ini bapak yang tinggal yang tinggal lagi di sini siapa ya pejabat pejabat karena persis pada waktu itu teman dia banyak pejabat jadi pejabat pejabat dia sendiri tidak pernah menikmati nah ini firman Tuhan inilah firman Tuhan dan juga percuma hartanya sekian banyak karena apa makanan begitu banyak di rumah karena hartanya banyak uang banyak beli makanan tapi dia tidak bisa makan karena apa dia satu tidak ada gairah untuk makan karena pikirannya dikacaukan terus dengan harta yang ada aku malas makan aku malas makan jadi berapa banyak orang makanan itu mereka banyak sekali simpan di dalam apa namanya seperti kita punya ini apa penuh di situ freezer tetapi makanannya mereka tidak bisa makan saya ingat dulu pada waktu kami dipanggil pertama kali jadi hamba Tuhan di rumah itu makanan itu pas-pasan makan sekarang habis makan sekarang habis jadi harus banyak berdoa sama Tuhan tetapi Tuhan kirimkan oleh seseorang senantiasa waktu dia sudah sadar dia sudah bertobat dia kirim makanan dari mana dari freezer dia bilang makanan saya di freezer ini banyak dikasih karena apa itu yang sudah mendekati kadar luar dia kirim kasih kepada kita jadi istri saya ini kan paling kalau makanan dia lihat tanggalnya oh ini makanan oh masih bisa makan ya makan karena pas juga kami juga tidak punya ya oh ini masih bisa makan yang sudah kadar luar dipinggirkan dipinggirkan dibuang seperti itu yang sudah mendekati kadar luar dikasihkan kepada kita yang masih bagus jadi terus setiap minggu itu dikirim makanan jadi istri saya mulai periksa oh ini makanan sudah kadar luar dipinggir ini masih bisa makan dimakan kenapa kamu tidak makan sudah ada yang makan kenapa ini kan makanan enak saya sakit gula kalau saya makan ini gula banyak saya nanti sakit kenapa kamu tidak makan daging babi ini saya takut lemah saya ada jantung kenapa kamu tidak makan ini wah ini saya darat tinggi segalanya semua jadi yang kamu makan apa yang saya makan hanya patola dan sayur bening semua makanan yang ada semua itu tidak bisa dimakan sama dia sehingga cocoklah ayat ini semua yang kau miliki tapi engkau tidak bisa menikmati dikirim kepada siapa kirim kepada orang lain saya berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus kita jadi orang ini perlu sadar sadar betul-betul maka itu kita bersyukur kita senang barusan saya mendapatkan lontong cap gome ya wah puji Tuhan hari lontong cap gome istri saya bilang adik saya ada bikin lontong cap gome oh ya saya tanya kepada istri saya kamu dah bisa bikin lontong cap gome dia bilang dah bisa ya sudah saya berdoa saja sama Tuhan Tuhan saya kepingin Tuhan makan lontong cap gome kepingin saya berdoa sama Tuhan Tuhan saya minta lontong cap gome benar Bapak Ibu sesudah itu saya dari kantor saya masuk ke belakang saya lihat apa ini barang orang katakan Pak ini ada kiriman kiriman apa saya buka lontong cap gome oh terima kasih banyak yang mungkin yang kirim kepada saya pada saat ini waktu itu Tuhan Yesus memberkati saya ambil dan saya viral saya video saya kirim kepada saudara-saudara saya saya bilang kepada mereka kamu lihat ini Tuhan Yesus kirim burung gaga kasih hambanya untuk makan lontong cap gome bukan hanya lontong cap gome saja yang dikasih Bapak Ibu dikasih apa lagi lontong mi dari Ibu Maria wah saya viralkan lagi saya kirimkan kepada mereka dan sesudah situ mereka tuliskan di bawah situ kamu tolong bagikan kepada si A saya ikuti saya ikuti tidak apa-apa sebab segalanya semua yang saya dapat itu bukan untuk saya saja tentu untuk membagikan orang lain saya ikuti dan malam hari itu juga saya bagikan kepada si A karena dia juga membutuhkan kepingin makan nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kita jadi anak-anak Tuhan Tuhan mintakan kepada kita jangan kita tamah untuk apa seluruh harta Tuhan katakan semua yang ada di dalam dunia ini milik tapi kalau namamu tidak ada di surga untuk apa Pak kepingin kaya oke berdoa kepada Tuhan karena kaya miskin itu ada di tangan Tuhan coba kita melihat 1 Samuel 2 ayat ke 6 1 Samuel 2 ayat ke 6 ayat ke 7 dulu ke 7 ya Tuhan membuat miskin dan membuat kaya ia merendahkan dan meninggikan juga jadi jadi Tuhan itu huruf besar itu Tuhan yang membuat miskin dan membuat kaya jadi kalau kita miskin jangan kita putus asa jangan kita langsung orang Cina bila luncu langsung putus asa rasanya putus harapan kalau kita kaya jangan kita sombong karena semua yang memberikan itu Tuhan semua yang memberikan Tuhan nah pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan saya berharap saya berdoa ini hari ini bukan hari-hari yang dekat lagi yang masih panjang ini hari-hari yang sudah dekat maka itu dituliskan di dalam ayatnya yang ke-16 kita melihat kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan katanya ada seorang kaya tananya berlimpah-limpah hasilnya Tuhan Yesus memberikan perumpamaan lagi kepada orang-orang yang ada dikatakan di dalam ayatnya 16 kali lagi kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan katanya ada seorang kaya tananya berlimpah-limpah hasilnya ia bertanya dalam hatinya apa yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat dimana aku dapat menyimpan hasil tanaku lalu katanya inilah yang akan aku perbuat aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalam segala gandum dan barang-barangku inilah orang tamak dia berkata di dalam hati saya punya tanah ini berlimpah-limpah apa yang saya mau buat harta saya yang datang ini segala begitu banyak saya mau simpan dimana sehingga timbulah pemikiran tanah-tanah saya ini saya akan membangun yang besar supaya yang semua itu barang-barang saya bisa ditaruh semua disitu simpan disitu berapa banyak orang-orang dia punya harta sekian banyak sehingga tempatnya untuk menyimpan saja tidak ada saya teringat dulu di gereja kalau waktu lebaran kan toko-toko semua pada tutup ada teman saya dia pengusaha mobil pengusaha mobil jual-beli mobil bekas kurang lebih ada sampai 35 sampai 40 biji bingung dia ini lebaran saya mau simpan mobilnya dimana untung dia mempunyai teman yang namanya pendeta Herman di belakang ini tempat bisa isi dia datang kepada saya Pak ini liburan 7 hari sampai 8 hari sampai 10 hari Pak bagaimana kalau si umpama saya titipkan mobil ini disini boleh apa tidak saya katakan boleh silahkan yang penting satu saya kan tidak punya mobil kau pinjamkan saya boleh boleh saya dapat pinjam karena saya tidak punya mobil dan kami mau pergi retreat kami tidak punya mobil bolehkah kau pinjamkan kami karena persis pada waktu itu kami bawa jemaat semua untuk pergi retreat ke luar kota boleh ada mobil backup muat barang-barang yang lain berame-rame 7-8 biji mobil ambil dari dia berangkat pergi retreat yang saya mau berbicara tidak ada tempat untuk menyimpan tapi orang kaya ini berkata saya punya tanah banyak berusaha dia bangun yang besar yang besar untuk menimbun semuanya tapi kita melihat ada kebelakangnya kemarin saya tanya kepada ada satu teman dia kerja di bagian accounting satu perusahaan dari Jakarta dia katakan saya ini kerja di perusahaan ini dan perusahaan ini adalah pabrik untuk membuat aki pabrik besi dan lain-lain dia bagian accounting saya tanya kepada dia kamu kerja di situ bagaimana bosmu datang bos saya tidak pernah datang mana ada waktu dia bilang dia mempunyai perusahaan banyak segalanya semua jarang jadi dia tidak pernah datang maka itu dia percayakan saya dari Jakarta untuk mengurus semua keuangan keuangan jadi yang datang itu siapa dia mempunyai anak tiga semua laki-laki yang datang mengurus semuanya jadi bosnya itu tidak datang bagaimana hartanya sekian banyak tanahnya berapa banyak pabrik 18 hektare di daerah si doajo kadangan 18 hektare semua dibangun bosnya bagaimana pusing pusing dia bilang pusing zaman sekarang pusing dia bilang bos itu pusing sampai rambutnya habis pusing pusing masa harta sekian banyak segalanya semua masih pusing karena apa tidak pernah merasa puas pusing pusing jadi enak tidak enak dia bilang kalau sudah kadang datang anaknya datang lihat ini persoalan kayak gini marah-marah marah-marah kan tidak enak kalau sudah marah-marah mulai keluarkan kata-kata yang kotor segala semua anak Tuhan ya anak Tuhan dia bilang tapi juga kadang keluarkan kata-kata kita punya telinga tidak bisa terima itu kata-kata kotor kotor semua karena apa karena pusing 18 hektare tempat itu nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita belajar pagi hari ini mungkin kita belum punya harta yang banyak mungkin kita ya puji Tuhan disini ada beberapa pengusaha puji Tuhan mungkin kita juga jadi karyawan tapi saya percaya kita karyawan-karyawan yang sini apa adanya kita kerjakan semua ya dengan ini saya pernah berbicara kalau orang Cina dia punya uang dia bagikan harta kepada anak-anaknya terus harta kepada anak-anaknya tapi kalau orang Indonesia tidak dia bekerja dengan susah payah dapat gaji disekolahkan anaknya untuk pintar disekolahkan anak-anaknya untuk pintar maka itu saya bilang orang-orang tua bagus sekolahkan anak-anak ini untuk pintar anak-anak kalau sudah pintar jangan kamu naik di atas kepalanya orang tua orang tua dengan susah payah bekerja dan lain-lain sampai irit-irit kasih anak sekolah untuk S1 S2 S3 S4 plus S lilin kamu sudah di atas kamu naik orang tua punya kepala lagi wah itu salah orang-orang Cina juga begitu dia bukan sekolah tapi zaman sekarang banyak orang-orang Cina juga sekolahkan anak-anaknya ke luar negeri semua tapi pulang mereka sekolah dari luar negeri pulang mereka juga jadi sombong tapi yang paling penting kita kasih sekolah kita punya anak-anak kita kasih mereka kepada hidup takut akan Tuhan kalau sudah orang-orang Tuhan mengharapkan kepada anak-anak itu takut akan Tuhan itu yang paling indah sebab kalau takut akan Tuhan itu adalah dasar sudah pada waktu kita diangkat sama Tuhan karena kita takut sama Tuhan kita tidak jadi orang yang sombong saya melihat dulu anak-anak muda anak sekolah minggu mereka masih rajin ke sekolah minggu mereka mulai rajin untuk pergi pergi ke ini kaum muda tapi sekarang sudah mulai kerja kaum muda pun tidak mau datang wah saya berpikir kealasan sibuk doa malam juga sudah tidak mau datang oh masih gini ya sudah lah saya ngomong begitu maka itu kadang saya bilang jemaah Tuhan anak-anakku yang dikasih Tuhan kalau kalian belum terangkat kalian jangan putus asa ya kalian lagi dibikin fondasi yang kuat maka itu hidup takut akan Tuhan kalau kita sudah hidup takut akan Tuhan kalau kita sudah diangkat sama Tuhan tetap kita melihat di bawah ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dan kita melihat apa yang Tuhan katakan kepada kita ya untuk apa semua harta-harta yang tanah-tanah dan dibangun semua untuk menimbun harta-harta ini tapi Tuhan katakan kepada orang-orang ini di dalam ayat 19 sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya beristirahatlah makanlah minumlah dan bersenang-senanglah sekali lagi ayat ini saya akan membaca sesudah itu aku akan berkata kepada jiwa tubuh jiwa dan roh tubuh kita ini mati langsung ke tanah jiwa ada di dalam miliknya Tuhan roh ini akan kembali kepada Bapak di surga dikatakan disini sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku jiwaku ada padamu banyak barang-barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya ada berapa banyak orang kaya dia mengatakan saya punya harta banyak sekali tertimbun berapa banyak ini di belakang ada yang titipkan kepada saya karena mereka berhantam suami istri mereka berhantam suami istri sehingga barang-barangnya istrinya bilang ambil ini punya saya yang suami bilang silakan kau ambil segala semua dan pada waktu diambil segala semua mereka datang titip ke sini pada waktu titip di sini macam-macam barang untuk alat dapur komfort dan lain-lain yang bagus-bagus ada di situ Pak kami titip kurang lebih ada berapa puluh macam dititip semua ke situ ditumpuk semua di situ saya tanya habis itu dia bilang nanti istri saya ada ambil dan pada waktu itu saya tanya kepada istrinya ini barang sudah tertimbun di sini sudah sekian lama kalau hujan kena kapan kamu ambil terus om aku udah ngambil om jadi kalau udah ambil kemana ini saya harus kasihkan tak kasih jemaatku saya harap om enak ya mungkin sebentar om herman sebentar om mana barang apa om aku ketemu pumpuk ortu orat tuku tertimbun semua barang-barang barusan ibu kekasih kita ibu Meliana omong sama Fred Fred tolong Fred angkatkan ini barang-barang yang di atas ada banyak sepeda motor kecil ngeee timbun begitu banyak sepeda motor yang begitu banyak ada di lantai tiga lantai empat di lantai dua timbun semua itu sepeda motor ya timbun semua sepeda motor tertimbun semua mau kasih siapa ya untuk dijual jadi Fred bilang om saya harus atur orang angkat ini ditoto kembali ditoto kembali ditoto kembali aduh banyak barang-barang disitu yang tertimbun ya mungkin kalau ada bilang jemaat ayo semua kita ke ramayanan motor ya memilih yang tertimbun-timbun itu mau apa tidak pasti semua mau sampai disana langsung dibisik ya apa sepeda motor besar di teko gunung simpan sudah debu dikasih saya ya apa mau ya kan semua pasti mau ada barang ini ada barang ini barang ini tertimbun semua senang kan punya barang tertimbun tapi dikatakan disini tertimbun untuk bertahun tahun lamanya berapa banyak orang punya barang karena tidak laku bertahun tahun lamanya simpan saja simpan saja ada seorang ibu berkata kepada saya Pak saya punya sepeda olahraga masih baru loh Pak gak pernah dipakai saya mau jual lama loh saya beli ini barang gak pernah dipakai dia beli saja tapi dia tidak pernah pakai tidak pernah pakai jadi bertahun tahun lamanya simpan saja semua kalau mau lihat ibu gembala lihat bajunya semua itu tahun-tahun lama semua tetapi masih bagus dia habis pakai dia simpan dia masukkan dalam plastik bertahun-tahun disimpan di lemari semua barang-barangnya ditimpun saja untuk siapa itu baju mungkin ada dia punya anak datang ambil ma tak ambil ini ya terserah mungkin kalau ada mantu datang ma tak ambil ini saya terserah ada tas-tas yang mahal-mahal zaman dulu merek gue saya tidak tahu semua tertimbun timbun semua untuk apa ya saya kasih anak ya baik kalau anak baik saya kasih siapa kasih mantu ya baik kalau mantu baik tapi Tuhan katakan disini bertimbun-timbun untuk bertahun-tahun lamanya beristirahatlah makanlah minumlah dan bersenang-senang punya harta banyak beristirahatlah makanlah minumlah dan bersenang-senanglah ayatnya yang ke-20 kita belajar sekarang Tuhan katakan ayat ke-20 tolong dikeluarkan tetapi firman Allah kepadanya hai engkau orang bodoh pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti tolong dikeluarkan terjemahan sehari-hari terjemahan sehari-hari dikatakan disini tetapi Allah berkata kepadanya hai bodoh kok kita sudah timbun punya harta banyak segalanya semua Tuhan bilang kamu hai bodoh kalau terjemahan LAI dikatakan orang bodoh tetapi ini dikatakan langsung lebih kasar hai bodoh coba kalau sekarang saya ngomong David ini orang pintar saya bilang David bodoh kau terima gak mau kita ini sekarang Tuhan bilang hai bodoh kamu bodoh malam ini juga engkau akan mati lalu siapa yang akan mendapatkan seluruh kekayaan yang sudah kau kumpulkan untuk dirimu itu malam ini kamu juga mati habis kan kemarin saya ada kirim video tentang Pak Pak Toga Sirai karena istrinya dalam keadaan koma tapi Pak Toga Sirai ini punya perasaan aku mau ketemu sama mama karena Pak Toga Sirai di ICU yang ini ibu Toga di ICU yang satu perempuan dan laki rumah sakit angkatan tapi dia berkata aku kepingin ketemu sama ibu Sirai tapi ibu Sirai dalam keadaan kejang-kejang sudah tidak sadar tinggal sebentar pulang tapi itu Tuhan kita itu luar biasa punya memberikan hati kepada Pak Toga Sirai aku mau ketemu aku bisa Andrea kamu putar yang papa coba bisa agak cepat bukan itu yang tadi malam itu yang papa kirim coba papa papa saya kirim jaman sudah lihat semua ya sudah ya semua ya sudah tidak usah patugas Sirai pergi dan pada waktu pergi anak-anaknya bilang opong siap dia taget siap 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 semangat opong tentarai dia bilang tentarai semangat langsung dinaikkan dia di dalam mobil ambulans pergi ketemu ketemulah dengan istrinya itu Tuhan luar biasa suami istri juga punya ketemu waktu ketemu opong masih berdoa tapi istrinya sudah tidak sadar Tuhan kuserahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan kuserahkan semua ke dalam tangan dan pada waktu dia berdoa selesai pulang sudah tidak mungkin tinggal di situ lagi pulang karena opong ini sudah baik Bapak Toga Sirai sudah enak dia dimasukkan di pavilion 7 nah malamnya yang satu malam ini pendeta pendeta ditelepon telpon sama anaknya anaknya jarang telpon tapi tadi malam telpon om mama telah dipanggil sekarang bagaimana kita serahkan ini semua kepada om saya juga bingung ini saya harus gimana om mama sudah dipanggil sekarang kita serahkan semua ini ke dalam tangan om dan petugas-petugas belum datang tapi saya sudah lihat video videonya sudah ada videonya sudah dimasukkan coba dikeluarkan saya tadi pagi saya sudah ini ini kalau tadi saya berbicara dengan opong tapi video sudah ada sudah bisa tapi ini nanti saja ini nanti nanti saja tolong video yang ini yang ya ini kita melihat kasih ulang dari nol suaranya ada ya tolong ya ulang dari nol saya minta ulangi karena ada suara ini untuk mengingatkan ini tadi saya sudah pesan supaya diperhatikan baik-baik ulang dari nol ya coba ya pelan-pelan kita simak baik-baik kita lihat ya cocok dengan ayat ini keluar sudah dipanggil keluar selamat jalan ya jam 1 jam 1 tolong foto yang di peti tidak melihat ya ini dia ya ini kenapa saya panggil tadi x-san kamu jangan duduk di sana karena ibu sirayt bilang itu tempat saya kamu pindah sekarang di depan mulai sekarang ada di depan itu tempat saya jangan kamu duduk Pak sirayt bilang itu di Pak Yuli itu tempat saya Pak kursi saya jangan dikasih orang duduk ibu sirayt kan duduk di tempatnya lindung sekarang ada di pinggir jadi kalau lindung mau cepatan lari ke sini nanti ibu sirayt marah loh ya benar tapi kalau tidak tidak apa-apa kita melihat di sini dipanggil pulang mama selama jalannya dan malam hari itu mereka telpon saya maka ini kan pendeta om mama telah dipanggil saya serahkan nanti semua ini kepada om yang tangan ini covid saya berpikir memang saya sudah rencana serahkan kepada Pak Budi karena Pak Budi kemarin kan baru habis suntik vaksin kan kekar kuat lansia kan orang tanya loh Pak Budi kamu suntik vaksin istrimu tidak loh istrinya bilang gue baru umur 45 suami gue udah ada 23 goyangnya udah lain maka itu yang belum vaksin vaksin ayo macu pergi ibu Meliana ayo jangan sibuk saja Afret coba tolong urus sudah ya sudah kapan oh kemarin dimana bu oh jaksa agung suprapto puji Tuhan sesibuknya saya di samator sana ya kita ini lansia-lansia coba yang lansia-lansia ini pergi sudah jangan kita berpikir kita masih kuat masih kuat ya mereka tanya ibu keris bilang Pak Bapak keris tidak disuntik ya Pak gitu loh ya besok daftar pergi suntik tapi Pak keris tidak apa-apa jadi saya berpikir om saya serahkan semua ini kepada om saya berpikir Pak Daniel baru berapa baru 52 masih muda ya saya serahkan semua ibu ibu ripa bu sudah bu sudah suntik belum kapan bu mau rencana suntik ya bersuntik bu ya nanti bagaimana minta pertolongan siapa bisa jemaat bisa tolong ya kita melihat yang lain ini kan masih muda semua eksantomon dekat lansia saya hanya dipikirkan kita serahkan semua sama Bapak saya bilang Tuhan ini gimana ini saya bilang ya sudah ada apa-apa kalau memang begitu saya tugaskan nanti Pak Daniel Pak Budi yang teman semua kita yang dia bilang om kalau bisa jangan om ini sudah lansia dia bilang ya yang baru habis suntik-suntik saja yang semangat ya Pak Budi kesedekat angka kemarin lihat Pak Budi pakai tangan panjang dah semangat ya sudah apa-apa pergi sedang tapi disitulah kita melihat di bawah kasi pagi setengah enam keluarkannya beberapa yang telpon sama saya dari Jakarta dari om tidak bisa tangani saya bilang bisa saya harus tangani tetapi ada satu kata tetapi dulu ya ini sepengetahuan saya Covid tidak diizinkan untuk kita mendekat tidak diizinkan masihpun bagaimana saya berusaha memang kadang jemaat itu repot gembala itu repot disuruh kalau tidak mau kan kecewa gembala apa tapi kalau tidak senang-senang lupa sama gembala maka kita jangan lupa sama gembala ada apa-apa kalau tidak marah sama gembala gembala apa ini dengan malam pun juga gembala dikorek ya sudah cuma saya bilang sepertengah tahun saya tidak seperti itu tidak bisa saya coba bicara dengan Ibu Ros Ibu Ros bagaimana hambaku suami saya dipanggil Tuhan kami tidak boleh mendekat kami dari jauh kami hanya berdoa jadi tidak bisa ya sudah jadi bagaimana om saya bilang tidak bisa dari jauh dan apalagi pagi ini saya ada ibadah oh hari minggu hari minggu katanya lupa hari minggu mereka lupa hari minggu saya lagi pimpin di gereja perjamuan kudus saya lagi saya lagi mimpin perjamuan kudus oh ya ya sudah jalankan saja kita dikuduk dalam doa tapi pagi waktu saya dikirimkan foto itu saya kirim kepada jemaat tapi pada waktu itu saya teringat kirim kepada jemaat nanti nanti tahu sendiri jemaat apalagi ada orang-orang batak di sini yang melihat di situ oh opong kenapa tinggalkan kita nangis ya tapi diorang bilang jangan pak nanti opong yang laki ini kita belum kasih tahu sebab kalau kita kasih tahu kita teriak teriak di grup ada orang batakan suka teriak teriak opong tapi di situ jangan nanti kalau dia tahu nanti dia tambah stres tapi ya puji Tuhan Tuhan itu baik saya tarik kembali tapi saya lihat dulu siapa yang sudah lihat baru satu orang yang sudah lihat tapi saya mau telepon orang ini terus tidak bisa supaya jangan kamu share tapi di situ saya mulai ambil semua saya turun ke gereja jam 5 Andre katakan kepada saya Papa 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 Toga Sirait tadi pagi jam 4 pagi telpon saya kasih tahu Papa Ibu Toga Sirait sudah meninggal ya dukung dalam doa oh berarti sudah tahu saya video call dia bilang Pak saya tidak kuat saya tidak kuat padahal tadi malam dia sudah tahu bahwa istrinya sudah dalam keadaan begitu Pak saya tidak kuat Pak saya tidak kuat saya hanya berbicara kepada dia opung mengerti firman Tuhan dan opung senantiasa mengatakan bahwa mama sudah kita satu saat akan pulang dapat sekarang opung bilang sedih 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 langsung dia semangat betul Pak betul Pak orang kalau mengerti firman itu yang disitu bicarakan diingatkan mendapatkan kekuatan mama pulang yang penting di atas ada tempat yang penting ada tempat maka itu anaknya perempuan kemari tadi pagi telepon saya bagaimana ini om keputusannya gimana saya bilang keputusan begini ini tantamu punya kamu punya ini juga pernah gini tapi tidak bisa kita masuk bahkan juga ada hamba Tuhan dari gereja ini mereka kegembalanya mau pergi tidak bisa semua dari jarak jauh berdoa dari jarak jauh oh ya saya hanya ngomong kepada anaknya sudah ya mama sudah pergi sepengetahuan saya mama ada di dunia ini akhir-akhir kurang lebih 20 tahun berjemaat disini ya manusia pasti ada kurang dan lebih tapi mama termasuk orang yang setia sama Tuhan cuma saya hanya pesan kepada kamu yang ditinggalkan kita harus berjaga-jaga sebab sekarang mama sudah berangkat kalau saya bilang habis mama berangkat papa berangkat lagi nanti dia bisa marah sama saya habis mama berangkat mungkin om ini berangkat juga kalau bilang om kan dia tidak mungkin marah om ini berangkat juga habis om berangkat mungkin tante juga berangkat nah sudah berangkat tante mungkin papa juga bisa berangkat habis papa berangkat mungkin om Daniel juga berangkat habis itu kamu berangkat kalau kamu berangkat Tuhan katakan di dalam 1 korin 2 korintus 5 10 kita akan menghadapi takta pengadilan Kristus kita mau bertanggung jawabkan apa sama Tuhan dia pikir kamu anaknya om kembali kembali kita mau bertanggung jawabkan apa sama Tuhan ini kalau ada ini kalau ada Ibu Leone duduk disini dengan ada beberapa yang sudah mundur semua dengar ini firman bagus kita harus menghadapi takta pengadilan Kristus kemarin waktu saya pergi suntik ambil vaksin saya lihat itu orang-orang tua semua yang datang goyang kiri goyang kanan goyang kiri goyang kanan wah saya pikir ini sebentar juga semua jalan juga yang dulu saya lihat itu hamba-hamba Tuhan semua muda-muda jalan kekal-kekal semua udah jalan udah rambut putih sudah goyang kita harus berhadapan sama Tuhan apa yang kita bertanggung jawabkan saya bersyukur kakak saya yang paling besar hampir setiap hari dua kali dia kontak saya dia bilang saya ikuti terus khotbamu koman jenantiasa khotbah tentang akhir jaman dunia ini tinggal yang fana pikir ini bagaimana ini hidup saya pikir-pikir juga betul kita mati saya sudah umur 70 kita mau bertanggung jawabkan apa sama Tuhan kalau yang muda berkata saya masih muda saya belum 70 kita tidak tahu berapa banyak anak-anak muda yang juga dipanggil sama Tuhan berapa banyak sekarang karena serangan covid dipanggil maka itu firman Tuhan mengatakan kita dipanggil harta ini untuk siapa kita dipanggil harta ini untuk siapa tolong fotonya ibu toga sirai apa yang dia bawa yang dia bawa hanya peti itu peti bukan dari tempat penjualan peti tetapi pemerintah punya tentu pemerintah kasih sepantasnya untuk dipakai dengan triplek coba dikasih lihat hanya seperti ini ini peti apa yang dia bawa dada kosong semua nol tolong kita renungkan apa yang dibawa nol hanya begini dari debu kembali ke tanah ini roh yang ada ini naik ke atas bertanggung jawab kita bawa apa ini untuk menyadarkan kita kadang kita kejar itu harta sampai kepala di bawah kaki di atas kita kejar kemarin saudarisnya nita menyampaikan firman untuk anak-anak muda tentang berpacaran juga berpacaran yang benar pilih yang benar jangan sampai salah bagus acara ini tapi kita melihat kembali apa yang kita bawa Tuhan bilang apa yang kekayaan yang sudah dikumpulkan untuk dirimu itu coba saya bayar tetapi Allah berkata kepadanya hai bodoh malam ini coba di pinggirkan dulu malam ini juga engkau akan mati lalu siapakah yang akan mendapatkan seluruh kekayaan yang sudah kekumpulkan untuk dirimu siapa yang kita mau kasih 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 anak kasih mantu kasih cucu tapi kita kan pulang yang Tuhan ngomong itu kepada kita kita kan pulang ini coba tolong dipikirkan baik untuk siapa bukan saya suruh kepada Bapak Ibu tidak boleh bekerja kalau engkau tidak bekerja jangan kau makan tapi Tuhan bilang jangan kita jadi orang tamah serakah apa yang dibawa untuk siapa tadi tolong kembali fotonya apa yang dibawa untuk siapa yang sekarang dibawa kita melihat disini ini tadi malam ini masalah yang masih betul-betul baru tidak ada satu pun yang dibawa ini dulu dengan sekarang sudah lain kalau dulu orang meninggal dibawakan ke adiasa dimandikan diapakan segalanya semua habis itu disiapkan peti yang bagus di dalam itu diisi baju semua diisi segalanya semua tapi tidak ada gunanya mas-mas diisi semua tidak ada gunanya saya punya tante di daerah dulu paling kaya di daerah sana dia meninggal pada waktu itu masnya sekian banyak semua ditaruhkan dia punya mas karena orang tidak mengerti firman pada satu saat pemerintah suruh kubur itu dibongkar karena mau dipakai untuk pemerintah dibongkarlah semua keluarkan semua mas-masnya masih ada semua diambil semua ditanam lagi tidak anak cucunya untuk siapa itu harta kita melihat sekarang ibu kekasih ini apa yang dia bawa dia punya mas simpan dia punya harta-harta ada segala semua kasih siapa dia bawa tidak dia tidak bawa dari debu kembali ke tanah tapi bertanggung jawab kepada bapak di surga apa yang kita buat jangan kita bodoh jangan kita bodoh hari ini sudah pendek pulang di atas kita bertanggung jawabkan hidup kita hanya tahu hidup kejar dunia hidup kita hanya berdosa atau yang kita buat hidup kita hanya berontak terus melawan terus jadi orang yang sombong segalanya semua apa harta dibawa tidak saya teringat ada teman saya dia bilang saya punya mama ini meninggal pada waktu meninggal semua perhiasan dia kurang lebih amper 750 juta ditaruhkan semua di peti dan pada waktu itu dari Surabaya akan dibawakan kubur di China karena terlalu banyak uang tapi karena dia orang Buddha diomongi pendetanya kamu bawa ini ini emas untuk apa dipikir pikir berunding keluarga dia kan tidak ada guna lebih baik bantu kalau kamu uang banyak bantu kepada orang lama kan lebih baik ambillah satu keputusan oke diambil dibagikan anak cucunya 750 juta dia punya berlian dia punya emas segala semua itu dia cerita kepada saya tidak ada gunanya maka itu sekarang apa gunanya saya tidak suruh bapak ibu tidak bekerja Tuhan mengatakan kalau kau tidak bekerja jangan kau makan kita harus bekerja tetapi ingat jangan lupa itu Tuhan dia yang menyelamatkan kita dan kita melihat ayatnya yang terakhir ayat 21 demikianlah jadinya dengan orang-orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri jikalau ia tidak kaya dihadapan Allah Tuhan katakan disini demikianlah jadinya dengan orang-orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya berapa banyak orang yang sekarang kecar itu harta bagi dirinya tapi kalau dia sendiri tidak kaya di dalam hadapan Allah firman Tuhan tidak ada sama dia dia tidak bisa pakai hidupnya untuk melayani Tuhan hidupnya hanya dipergunakan seperti itu saja untuk apa tadi saya berdoa untuk ibu kekasih ibu linda mungkin bapak ibu bilang tajam ya memang saya pendeta gembala yang tajam saya perlu untuk menyadarkan jemaah Tuhan disini kalau tidak kuat mencetak itu betul betul menyadarkan ibu kekasih ini dulu cinta Tuhan tapi sekarang dia sudah ya bapak tahu dia bilang saya harus dengan gocek bapak tahu saya sibuk dulu dia bilang tidak pegang uang dalam keadaan susah dia bongkar itu lemari dapat uang seribu dia datang pokoknya saya datang ke gereja dulu saya datang ke gereja dulu pulang ada uang dan tidak uang tidak mau tahu terus maka itu dia bilang ini mamanya meri teman sepelayanan kami dulu yang setia makanya saya berdoa dari Tuhan kasih karunia berikan kembali kasih mula-mula berikan kembali lebih cinta sama Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Ibu kekasih kita Ibu Ripa yang sudah umur saya percaya saya mau kalau dulu ada perjamuan kudus dia datang perjamuan kudus saja sekarang Ibu datang pagi Ibu datang sore Ibu buat apa di rumah tidak ada datang oh ya datang dia nurut datang dengar firman datang dengar firman tapi ada orang yang sudah tidak mau lagi datang kita melihat ada beberapa teman-teman kita yang ada jemaah Tuhan mereka sudah tidak mau lagi pada waktu susah mereka mau cari itu Tuhan pada waktu mereka sekarang sudah senang mereka lupa sudah tidak mau lagi alasan sibuk dan lain-lain nah tugas kita sekarang untuk menyampaikan sadarkan mereka sadarkan mereka maka itu saya bilang tadi yang duduk di belakang yang dulu ada ke depan sekarang banyak duduk ke belakang sudah lari sudah lari mereka duduk ke belakang lari-lari sampai ke belakang hilang maka itu bapak ibu yang dikasih Tuhan kita berdoa kepada Tuhan kita kita renungkan baik-baik firman Tuhan untuk apa kita punya harta begitu banyak kalau kita tidak kaya di dalam Tuhan saya mengundang pelain-pelain Tuhan biar pagi hari ini kita sudah mendengar kita merenungkan firman Tuhan ini bukan sengaja untuk disampaikan tetapi saya sudah siapkan waktu saya mendengar Pak Daniel sampaikan hari Kamis saya sudah tahu di dalam hati saya sudah ada ini firman kok cocok berarti Tuhan izinkan malam hari ini juga jadi contoh tadi malam ibu toga kasih kami toga sirait dipanggil Tuhan dan sekarang kita belajar ibu toga sirait pulang dia bawa apa bagaimana sekarang dia sekarang sedang diadili rohnya sudah menghadapi langsung pada itu tubuhnya kembali ke tanah rohnya langsung menghadapi menghadapi diadili diadili langsung apa yang kita perbuat ya apa yang kita perbuat kita kurang ajar di dunia gelap kita terima kita jadi orang benar surga kekala adalah milik kita saya berharap saya berdoa